Insecurity tidak akan pernah ilang guys. Seumur hidup kita, apapun pencapaian kita, rasa insecure akan selalu ada. Tapi kalian memilih kekuatan untuk merubah mindset kalian. Daripada terus-terus melihat kekurangan dalam hidup kalian. Kepurangan dalam hidup kalian. Berusaha untuk meng-shape mindset itu dan melihat apa hal-hal yang sudah kalian ingin. Sesimple apapun hal itu. Karena seperti aku bilang di awal seminar tadi, hidup tidak akan berwarna tanpa segala perasaan yang kita alami. Dari perasaan negatif maupun positif. Itulah keindahan hidup. Dan oleh karena itu, be happy with who you are. Fokuslah kepada kelebihan kalian. Usahalah selalu untuk mencapai potensi kalian dengan bekerja keras dan tanpa apapun hal-hal yang dapat membuat kalian bertembang. Believe in yourself. Karena, kalau kalian tidak percaya dengan diri kalian sendiri, bagaimana kalian berekspektasi orang lain percaya dengan diri kalian. Ingat bahwa hidup adalah proses. Jadi, walaupun kalian sudah sampai ketik di mana kalian ingin, akan selalu ada fase selanjutnya yang membuat kalian merasa riliki sulit. Tapi, believe in the process. Maknailah prosesnya. Dan aku yakin dengan kalian belajar untuk lebih mensyukuri hidup. Dan, melihat proses adalah bagian dari hidup di situ. Kalian juga akan lebih merasa kuas. Jadi, gitu ya. Believe in yourself. And know that it's worth it. Keputang paling beri yang berjumpa. Alhamdulillah.